Yang lebih mengherankan lagi, ayam betina ini bisa berkokok layaknya ayam jantan. Tapi seperti ayam betina lainnya, ayam ini juga bertelur. Inilah ayam banji. Sekilas ia tampak seperti ayam biasa. Tapi bila diperhatikan secara sesama, ayam ini memiliki beberapa keganjilan di beberapa bagian tubuhnya. Lihatlah warna bulu sayap dan ukuran kedua kakinya. Yang kiri, ini bulunya itu kan bulu betina. Terus juga ada kelainannya juga kaki. Ini kakinya kan juga besar sebelah. Yang sini kan bulunya kan condong ke betina, yang satunya kan ke jantan. Nah ini juga kakinya juga besar sebelah ini. Ini kan juga bisa kita lihat. Kan besar yang sebelah kanan, dengan yang kiri. Keunikan lainnya terletak pada bagian kepala. Ayam yang berasal dari wilayah lekok ini, lebih cenderung miring ke arah kanan. Nah ini kita lihat, lehernya itu kan juga agak miring sampai ke pangkal. Dari ujung leher sampai ke kepalanya itu kan miring. Seperti bingkok gitu. Ya mungkin kita juga punya peraduka, Apa mungkin waktu dari asal telurnya itu mau jadinya itu mau condong ke jantan gitu. Atau betina. Terakhirnya dia ambil tengah-tengah, Terus akhirnya ikut jantan sama ikut betina gitu. Iya terus kita sebut ayam banci. Yang lebih mengherankan lagi, Ayam betina ini bisa berkokok layaknya ayam jantan. Tapi seperti ayam betina lainnya, Ayam ini juga bertelur. Berbeda dengan ayam banci, Ayam betina yang berasal dari wilayah Selorejo Belitar ini memiliki badan yang cukup unik. Bila berjalan, tubuh ayam ini akan berdiri tegak layaknya manusia berjalan kaki. Ayam ini juga mengalami kesulitan saat hendak berjalan. Kedua kakinya seakan tak mampu menahan berat tubuhnya. Semenjak dipelihara hingga berumur 1 tahun, Pertumbuhan bulu pada tubuh ayam ini tak berjalan normal. Keunikan ayam yang satu ini terletak pada jari-jari kakinya. Bila ayam normal memiliki jari kaki sebanyak 8 buah, namun ayam jantan yang berasal dari wilayah kota Belitar ini memiliki jari kaki sebanyak 10 buah. Untuk biaya makan ketiga ayam unik ini, Jukri mengeluarkan uang setiap minggunya sebesar 15 ribu rupiah. Ayam-ayam ini kini menjadi penghuni kebun binatang mini di Kepanjen, Kidul, Belitar, Jawa Timur. Yosep Syair, Fajar Ridwan, TransTV, Belitar, Jawa Timur.